Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini di sini saya akan bahas terkait game Genshin Impact nih teman-teman di sini saya mempunyai trik agar supaya game Genshin Impact di Poco X3 Pro ini bisa tembus sampai di 60fps ya 50-60fps seperti itu nah karena di MIUI 12.5 ini banyak sekali yang mengeluhkan bahwa penurunan performa gaming terutama Genshin Impact fps nya di kunci di 40fps teman-teman bahkan kemarin saya udah upgrade ke versi yang ekor 4 12.5.4 itu enggak nyampe 40 bahkan hanya seputaran 3035 3035 stabilnya di situ teman-teman jadi seperti di kunci gitu nah disini saya mempunyai trik bagaimana cara agar supaya terbuka fps nya teman-teman nah ya oke nah disini nanti saya akan coba tes menggunakan fun cooler kenapa karena ketika saya coba tes tadi ya dengan cara ini seperti itu HP nya menjadi dua kali lipat lebih panas teman-teman oke sepertinya aplikasi ini atau aplikasi sistem ini yang nanti kita akan coba hentikan nah itu merupakan sebuah limiter menurut saya ya seperti tapi enggak tahu nih fungsi jelasnya spesifiknya itu aplikasi itu untuk apa saya enggak tahu kalau yang tahu bisa komen di kolom komentar teman-teman oke disini kita langsung saja masuk ke aplikasinya teman-teman langsung saja masuk ke pengaturan di sini nah selanjutnya teman-teman di sini cari APL nih nah APL ini klik kemudian di sini di bagian kelola aplikasi teman-teman cari ya di sini nah cari namanya itu aplikasinya itu Joyose nah ini teman-teman nah ini ya banyak juga yang komentar Bang coba matikan aplikasi Joyose di sistem Joyose di sistem itu bisa membuat fps Genshin Impact lebih tinggi katanya Oke selanjutnya kita apa ini aplikasi ini aplikasi ini kita hentikan secara paksa kita klik nah di bawah sini ini ada paksa hentikan ini saya sudah paksa hentikan ini udah nggak aktif lagi nah kemungkinan kalau kita restart HPnya ini akan kembali teman-teman seperti itu ya Nah ini akan kembali ke aktif Nah jadi ketika kita nanti memainkan lagi Genshin Impact ini kita harus paksa berhenti lagi seperti itu ya Oke Nah di sini kita akan langsung saya coba tes ke gamenya teman-teman ya seperti itu bagaimana nanti fpsnya apakah betul bisa sampai tembus di 50 bahkan 60 fps atau hanya atau tidak bisa seperti itu Oke kita coba tes ya di sini saya akan coba menggunakan fun cooler karena panas sekali teman-teman seperti itu jadi wajib kalau memainkan game Genshin Impact saya juga sudah bilang berkali-kali itu wajib menggunakan fun cooler atau lebih baik ketika kita bermain game memakai fun cooler biar HPnya tetap adem dan performanya itu tetap terjaga teman-teman Oke yuk kita langsung aja ke gamenya Oke teman-teman di sini saya sudah masuk di game Turbo dan di sini juga saya sudah aktifkan untuk power monitor ya Nah di sini power monitor monitor saya sudah set di 90 fps atau refresh rate layarnya disini sudah saya lock di 90 fps ya biar enggak terlalu boros teman-teman ya itu enak banget lah di 90 fps juga ya Nah bagaimana caranya saya juga sudah buat untuk tutorialnya teman-teman bisa cari saja ya di video saya di YouTube seperti itu Oke nah di sini saya coba tes ya menggunakan fun cooler ini Poco X3 Pro ya teman-teman di sini menggunakan memo DL05 seperti itu kita akan coba tes di sini masuk ke gamenya tapi di sini saya akan kelihatkan terlebih dahulu untuk settingan GPU nya di sini saya menggunakan kualitas tertinggi dan GPU ini saya menggunakan versi resmi Indonesia di versi 5.5.1 yang sebelumnya sudah saya bahas Oke itu ya jadi biar enggak tanya-tanya lagi Bang sekuritinya atau game turbo nya pakai versi berapa Nah jadi versinya disini saya menggunakan versi 5.5.1 ya Oke di sini kita langsung aja masuk ke gamenya teman-teman mulai Oke dan di sini suhu pertama ketika kita masuk ke gamenya di sini kita lihat 34 ya 33 derajat Celcius ini suhunya adem ini teman-teman tuh sini 33 derajat ya ini adem banget nah ya jadi akan terjaga untuk suhunya seperti itu oke teman-teman ya di sini kita langsung saja masuk nih ke gamenya kita lihat ya Nah di sini saya masih menggunakan versi game Turbo resmi Indonesia yang versi 5.5.1 teman-teman ya Oke kita akan coba lihat di sini apakah betul untuk Genshin Impact bisa sampai di 60fps di Poco X3 Pro karena sebelumnya ya kita tahu setelah update ke MIUI 12.5.1 ya kemudian titik tiga ada lagi 4 ini enggak sampai di 60fps nah kita lihat di sini oke 58 61 bahkan tembus di sini teman-teman kita lihat ya Nah ini dia saya zoom atau saya fokuskan dulu kelihatan gaya susah nih ya teman-teman sebentar sebentar 4450 tuh kita lihat lihat wih mantep ini mantep banget asli berarti eh apa tadi cara ini Oke mantep berarti cara ini bekerja teman-teman ya ngeliat uh di sini tembus di 53fps stabil di 50fps untuk Poco X3 Pro teman-teman di Genshin Impact ini keren banget ya tuh 60fps tuh bisa tembus 60fps sebentar ini nggak kelihatan sih ya Nah ini kelihatan nggak tuh tuh susah banget ini untuk fokusnya ya tuh 57 tuh tuh 57 56 60fps tuh lihat mantap ya mantap ya Oke kita coba lawan musuh aja disini kita tes di bawah ada musuh ya ini mungkin ada turun sih ke 44 tapi nggak sampai drop ke 30fps teman-teman ya ini stabil di sekitar 40 50 50-60 fps fps oke oke mantep ya ini stabil di lebih 40 50fps teman-teman ini ya keren teman-teman mantep ya Hai genshin Impact di Poco X3 Pro ini akhirnya sudah bisa tembus oke lebih dari 50fps bahkan ada tadi beberapa kali di 60fps nah ini sudah segini aja teman-teman ya kita coba main ini menggunakan fan cooler ini di bagian layar udah naik nih sumunya tuh udah 38 ya nah udah 38-an daerah sini nih woi 40 bahkan sebelah sini nih ini cepet banget naiknya panasnya teman-teman ya nah makanya jadi disini kalau misalkan teman-teman mau main lebih dari 50 fps itu harus menggunakan fan cooler nah seperti itu ya Nah bolehlah dipraktekan di sini ya oke di smartphone teman-teman ya di depis teman-teman seperti itu praktekkan untuk cara ini ini di Poco X3 Pro berhasil bisa tembus teman-teman seperti itu ya di 58 44 60 tuh ini lebih sering di 50 fps-an lihat 59 ya keren-keren oke mantep ya tuh 53 ya seperti itu ini stabil dan untuk settingan grafis kita coba lihat disini saya memakai settingan kenapa disini ya kita lihat dulu oke disini saya menggunakan kualitas menengah nah bagaimana kalau misalnya kita menggunakan kualitas settingan tertinggi ya di sini kita coba lihat sini ubah menjadi 60 fps Oke seperti ini udah cukup nah kemudian ini exit kita lihat apakah tetap stabil di 50 Iya stabil teman-teman jadi 60 fps tuh kelihatan kayaknya disini sekarang nah 60 fps 50 fps tuh lihat di atas fps nya Widi keren lihat Bos 58 54 Uh mantap ya keren itu kadang-kadang ada 30 ya waktu lari 30 wajar aja sih teman-teman yang pasti disini bisa tembus di limitnya ya di 60 fps seperti ini ini keren banget tuh tuh ada musuh di bawah pencet Oke 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 Oh mantap Wow wih mantap teman-teman ini 55 fps 58 fps stabil disini ya ketika ada scene-scene pertarungan ya turun jadi empat puluhan yang 45 seperti itu ini udah enak banget teman-teman yang jadi ya bisa dicoba keren ya 44 39 40 50 51 naik lagi 58 naik lagi 57 ya seperti itu teman-teman kita lihat itu dia sip ya ini di Poco X3 Pro berjalan dengan baik atau bisa dipakai teman-teman trik ini Oke sekarang di sini kita kita akan coba di Poco X3 NFC bagaimana nih soc732 G nya kita akan coba menggunakan trik ini apakah bisa tembus sampai di 50 60 fps seperti itu disettingan lowless aja ya karena untuk disettingan highness pastinya nggak bakalan recommended pastinya akan turun atau prem drop seperti itu kita akan coba di lowless saja di Poco X3 NFC memainkan game Genshin Impact seperti itu teman-teman ya oke oke teman-teman disini sudah masuk di game turbo nya dan disini saya menggunakan Poco X3 NFC sudah terpasang fun cooler power monitor juga sudah aktif Oke untuk settingan GPU disini saya menggunakan settingan bawaan seperti ini teman-teman ya oke kita langsung aja masuk disini ke gamenya oke untuk game turbo disini saya menggunakan versi bawaan di 5.4.2 teman-teman ya oke untuk suhu pertama disini kita coba lihat di 31 derajat ini adem banget 31 ya ini rata sebelah sini 31 30 derajat seperti itu teman-teman untuk suhu awal nah kita akan coba tes disini kita lihat susunya masuk ya nah berapa fps nih yang didapat teman-temannya di Poco X3 NFC setelah menggunakan prick ini kita coba lihat ya ya oke teman-teman disini kita coba lihat untuk di Poco XC NFC ya disini tembus di 46 enggak sampai di 50 fps sayangnya nih teman-teman seperti itu kita coba lihat disini di bagian setting disini menggunakan settingannya itu di terendah oke disini setting di 60 oke udah ya back back nah disini enggak bisa nembus sampai di 50 fps ternyata teman-teman untuk Poco X3 NFC ya di kisaran 45 fps ternyata Nah kita akan coba disini sepertinya ini untuk aplikasi Joyoc nya otomatis aktif teman-teman kita akan coba lihat disini ya ini kita back dulu nah seperti ini kemudian kita ke bagian aplikasi di sini kita coba lihat setelan kemudian ke bagian tadi aplikasi ya Nah selanjutnya disini ke bagian kelola-kelola aplikasi Joyoc nah ini kembali otomatis hidup teman-teman seperti ini ya kita coba matikan oke ini sudah saya matikan sekarang balik lagi ke gamenya kita tunggu menghubungan ke server oke nah sekarang tembus teman-teman lihat tuh tembus sampai di 58 57 56 54 fps 58 fps 60 tuh barusan 50 nah 60 fps tembus 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 teman-teman disini jadi nah nanti kalau misalkan teman-teman sudah masuk ke gamenya dan ternyata ketika coba detail 40 berarti aplikasi di sistemnya si aplikasi Joyoc nya itu kembali aktif Nah kita non-aktifkan saja lagi dan disini terbukti sudah bisa di 50 fps untuk Genshin Impact di Poco X3 NFC teman-teman ini udah keren banget ya mantap ya Nah ini nah ini mulai turun kalau jalan kalau sinsin tertentu di 44 fps ini udah lancar banget untuk di Poco X3 NFC memainkan Genshin Impact di settingan lowless teman-teman bagaimana kalau kita coba di settingan tertinggi ya kita coba tes di settingan tertinggi teman-teman disini oke sini kita coba ke settingan tertinggi kita coba paksa ya Oke disini settingan di 60 pek Oke ya kita coba lihat di 27 fps 29 di 30 ternyata ini berat nah ternyata disini di settingan tertinggi kewalahan untuk Poco X3 NFC ya di sini dapatnya hanya di 3432 tuh kan enggak sampai tembus di 40 fps jadi memang nggak nyaman kalau misalkan di settingan tertinggi di Poco X3 NFC teman-teman makanya disini kita coba settingannya di settingan lowless saja untuk memainkan game ini di Poco X3 NFC nah seperti ini kita langsung saja buat di 60 oke nah kita lihat di sini nah sini bisa tembus lagi di 50 57 ya tuh kan 59 bahkan tadi 60 fps Oke itu teman-teman ya di sini kita sudah coba tes dan ternyata mantap ini di Poco X3 NFC juga bisa ya nah disini pertarungan disini stabil ya di 30 40 seperti itu dan ya ini kalau menurut saya udah cukup mantap gitu sesekali ada sih sampai di 20 ya 20 fps kalau misalkan scene berat seperti itu ya wajar saja teman-teman ya dengan performa SOC nya di 732G gitu untuk game ini memang berat sih gitu tapi yang pasti disini sudah jauh lebih baik ya dengan menonaktifkan aplikasi Joyose di sistem ini fps nya udah mulai meningkat teman-teman seperti itu jadi udah oke lah udah keren oke nah itu dia teman-teman ya tes di Poco XNFC untuk Genshin Impact ya dengan menggunakan trik tadi menonaktifkan aplikasi Joyose nah kita coba lihat disini suhunya nih ya sudah main beberapa menit barusan udah mulai naik tuh ini udah 38 37 sebelah sini ya ini sudah menggunakan ini pakai fun cooler teman-teman ini masih cukup terjaga untuk suhunya ya tadi kan pas awal itu di tiga puluhan derajat sekarang udah di 37-38 derajat oke itu teman-teman ya ini terkait tutorial atau trik bagaimana caranya supaya Genshin Impact bisa tembus ke lebih dari 50 fps ini di Poco XNFC yang tadi yang pertama di Poco X3 Pro oke itu saja mungkin teman-teman yang di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap